Intro Dinas Penanaman Modal, Wan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin Gencar mensosialisasikan sekaligus memberikan kemudahan Bagi warga yang ingin memiliki izin resmi berusaha Salah satunya memberikan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB Bagi warga yang ingin berusaha secara perseorangan di Banjarmasin Intro Dinas Penanaman Modal, Wan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin Gencar mensosialisasikan sekaligus memberikan kemudahan bagi warga Yang ingin memiliki izin resmi berusaha Salah satunya memberikan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB Bagi warga yang ingin berusaha secara perseorangan di Banjarmasin Kali ini pendampingan dilaksanakan di kantor kecamatan Banjarmasin Utara Besokan Kamis 4 Mei 2023 Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wai Takwani Prima TV Mengaku sangat mengapresiasi program menuntung DPM PTSP yang memudahkan warga mengolah NIB Agar warga bisa memiliki izin usaha yang resmi Sehingga nantinya mempermudah warga yang ingin mengajukan pinjaman Maupun ikut mendaftar menjadi wira usaha baru Karena proses pengolahan NIB sangat mudah, wan cepat Ya memang ini inovasi dari Dinas Penalaman Modal Penelitian atur pada satu pintu Batang Banjarmasin Dan merangkang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan nomor induk berusaha Bantung NIB yang diurus secara OSS Online Senior Association Dan ini adalah upaya kita agar masyarakat kita yang punya usaha itu terdata dengan baik dan punya izin izin-izin ini kan bisa dipakai NIB ini kan bisa dipakai untuk pengajuan kebang, pinjaman termasuk juga ikut program wira usaha baru kota Banjarmasin sehingga kemudian masyarakat kita yang hari ini optimis segera pulih dari pandemi mudah-mudahan bisa berusaha dikulai dan izin-izinnya ada sehingga kemudian ketika ada program-program pemerintah atau mungkin link cek perizinannya bisa menunjukkan izin dan ini sangat-sangat mudah sangat-sangat mudah ini membawa KTP atau keluarga dan punya handphone handphone untuk memverifikasi NID-nya, karena ini kan online Kepala DPM PTSP Banjarmasin Aryani memadahkan kegiatan program melayani perizinan berusaha langsung tuntung atau manuntung ini sudah kelima kalinya dilaksanakan di berapa kelurahan wan kecamatan bahkan dari 7.000 lebih warga yang terdata memiliki usaha di 5 kecamatan di Banjarmasin sudah ada sekitar 700 orang yang terdaftar resmi memiliki NIP menurut Aryani bila ada warga yang masih kada paham mendaftarkan usahanya melalui OSS maka akan didampingi petugas karena 5 menit sudah selesai Pak tadi juga kan ada tanggapan dari masyarakat sangat mempermudah masyarakat berusaha nih Pak nah mungkin ke depan akan lebih ditingkatkan enggak untuk kegiatan seperti ini ini karena ini program inovasi dari binatang yang memodal dan perizinan kepadanya itu antusias masyarakat dengan melihat antusias masyarakat yang memiliki buat untuk mendapatkan diri maka ini memang sebuah keharusan bagi kami untuk melaksanakan program ini secara kesenangan sementara itu Miss Darianto salah seorang pelaku usaha mengaku senang dengan adanya pengolahan NIP secara gratis menurut pengusaha kuliner ini cara mengolahnya pun sangat mudah sehingga bila sudah memiliki surat izin berusaha maka akan mempermudah dalam melakukan berbagai urusan di rumah warung-warungan juga mau dikembangkan di ASN di Jepang juga mau berincana membuat sempat yang tetap tadi bila-bila belum tahu ini untuk pengajuan ini Pak mungkin Pian dapat informasinya dari mana Kak? ini dapat informasi kemarin kan ada ada PRT kemarin kita jadi ke anus ini kan ke pengurahan ke pengurahan kan ada pembagian ada statistik yang masih kakak-kakak ada pulih besok ada pulih di Jepang agratis jadi saya harus berbindah-bindah saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih